Dan dari hasil produksi varitas-varitas yang lainnya ini sebagai perbandingan dan yang paling bagus itu adalah yaitu Padi Sembada 188. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tani semua? Ketemu lagi dengan saya di Yotani Channel. Saat ini kita berada di lahan sawah ya Sobat Tani. Di sini kita sambil jalan santai ya. Melihat-lihat suasana di persawan ya. Dan di sini kita mau membahasinya tanaman padi yaitu tanaman padi varitas padi hibrida Sembada 188. Nah ini menurut informasi yang pernah saya baca ya Sobat Tani. Bahwa padi hibrida varitas Sembada 188 ini merupakan padi yang mempunyai mutu dan kualitasnya yang cukup tinggi. Dan padi ini juga ini ya menjadi tren di negara tetangga kita yaitu Brunei Darussalam. Ya memang benih padi ini telah di ekspor ke negara tetangga kita yaitu Brunei Darussalam oleh ini PT Biogeni Plantation Indonesia. Dan ini atas permintaan dari ini ya Sultan Hasan Al-Golkiyah. Ini dalam rangka hari ulang tahunnya yang ke-72 Sultan. Ya ini berdasarkan nota kesembahaman atau MOU yaitu antara PT Biogeni Plantation dan ini kementerian sumber-sumber utama dan pelancongan Brunei. Ini telah dilaksanakan uji coba penanaman padi hibrida untuk varitas Sembada sebanyak yaitu 3 kali. Di mana varitas yang di uji coba pun ada 5 yaitu Sembada B9, 18, 188, 626, dan 989. Nah kemudian dari hasil uji coba dari yaitu Sembada B9 dan ini ya 188. Ini untuk hasil rata-rata dalam ini 3 kali uji coba ini menghasilkan 6 ton per hektare ya. Kemudian iya 3 dari varitas yang telah di uji coba ini ternyata varitas Sembada B9 dan 188 ini mampu memproduksi 2 kali lebih banyak hasilnya. Dan dari hasil produksi varitas-varitas yang lainnya ini sebagai perbandingan. Dan yang paling bagus itu adalah yaitu Padi Sembada 188. Ya ini tentunya prospek produk dari penih padi Sembada 188 ini cukup bagus ya ke depannya. Karena mendapat kepercayaan juga bisa diperkenalkan di mancah negara. Dan ini juga menjadi nilai tambah bagi pemasukan devisa bagi negara. Ya memang Sobat Tani ini kalau kita lihat dari spesifiknya ini tanaman padi Sembada 188 ini memang produktivitasnya cukup tinggi ya. Karena untuk umurnya ini ya hampir sama rata-rata dengan tanaman padi yang lainnya. Yaitu berkisar antara ini ya 95 sampai 100 hari setelah tanam. Nah kemudian untuk ketinggian tanamannya ini ya sedang kalau kita lihat ya. Karena ini hanya berkisar yaitu 110 cm. Terus ini ya untuk Padi Sembada 188 ini memang untuk batangnya itu rapat sekali ya. Karena memang jumlah ini ya anaknya cukup banyak. Yaitu bisa mencapai antara 30 sampai 40 batang perumpunnya. Kemudian ditopang dengan batangnya yang rapat dan besar-besar ini tentunya membuat padi Sembada 188 ini menjadi kokoh dan tahan rebah pastinya. Nah ini menunjukkan bahwa padi varitas Sembada 188 ini memang sangat produktivitasnya cukup tinggi sekali. Terus itu ya di samping padi ini mempunyai keunggulan tentunya padi ini juga mempunyai ketahanan terhadap penyakit yaitu tahan terhadap penyakit ticularia atau potong leher atau juga disebut bless. Nah untuk lebih jelasnya tentunya Sobat Tani bisa simak spesifikasinya itu sebagai berikut. Nah begitulah singkat ceritanya tentang tanaman padi Sembada 188 ini dan mungkin Sobat Tani ada yang tertarik dengan tanaman padi Sembada 188 ini. Tentunya bisa dicoba ditanam di musim yang akan datang pastinya. Oke saya rasa cukup sampai disini dulu ya perjumpaan kali ini mudah-mudahan video yang sikat ini bisa membawa manfaat bagi Sobat Tani semua. Nah sebelum saya unduh diri, terima kasih telah menonton video ini. Sebelum saya akhiri, tetap semangat dan tetap terus berkaya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.